Intro Assalamualaikum, saya Riwatanku Nah, Info Pro Makassar kali ini berada di Jalan Rapocini Raya Makassar Nah, kita akan mengulas salah satu tempat yang menyediakan berbagai macam jenis perlengkapan Mulai dari futsal, olahraga, kamera, musik, dan lain-lain Nah, mau kita lebih lanjut? Jangan ke skip, jangan ke kemana-mana, ikuti, Kak Selamat siang, bro Siang, siang Oke, apa kabar ini, bro? Baik, baik Saya Riwatanku, kita sudah bersama dengan Pak Fenki Beliau adalah owner dari Serba Hobi Itu Mbak Sarinselia ini, Tokut? Ya, syukurlah bisa berkembang juga, Pak Bisa menyediakan produk-produk untuk orang-orang Makassar Produk hobi-hobinya lah Wah, hobi-hobinya Nah, itu dia Kenapa dikatakan Serba Hobi? Nah, jadi sebenarnya itu Kami itu awalnya cuma hobi kamera Perlengkapan fotografi begitu, Pak Cuma karena banyak request-an dari Banyak permintaan Anak-anak muda Makassar ini Butuh, aduh saya butuh hobi ini juga disediakan, apa? Nah, kami berinisiatif coba sediakan Hobi sepeda, ada hobi olahraga Jadi Serba Hobi itu terdiri dari 6 garis besar hobi Oh, oke Ada itu hobi, pertama hobi fotografi Hobi kamera Hobi kamera, hobi musik Hobi sepeda Hobi dekor Hobi olahraga Dan satu lagi itu hobi belanja Ini untuk yang pengen habiskan duit Nah, datangnya ke sini Ini di lantai satu ada 3 hobi Pertama hobi sepeda Kedua hobi olahraga di belakang Ketiga ada hobi belanja Hobi belanja di lantai satu Di lantai satu Kalau di lantai dua? Di lantai dua ada hobi dekor Ada hobi kamera Dan hobi musik Oh, gitu Oke, jadi kita mulai dari mana nih, bro? Boleh, kalau saya pertama-pertama Mumpung kita lagi di depan ini Di depan ini hobi sepeda Hobi sepeda Saya boleh perkenalkan adminnya Oh, iya Boleh Ini nanti admin yang bantu menjelaskan lebih detail Produk-produk yang ada tersedia di hobi sepeda Tentang sepeda? Siap Oke, oke Selamat siang, Mbak Namanya siapa, Mbak? Mbak Fitri Oh, Mbak Fitri Oke, oke Oke, nah serbatanku ini tau Mbak Fitri Akan bantu menjelaskan tentang kategori Sepeda Hobi sepeda Nah, mulai dari mana nih, Mbak Fitri? Apakah memang di sini ada memang dijual sepeda? Ada Ada, mulai dari sepeda lipat Sepeda MTB atau sepeda gunung Dan ada juga sepeda road bike Selain sepeda lipat sepedanya sendiri Sedia juga aksesoris Aksesoris jadi? Oke, ini Jadi aksesoris jadi? Aksesoris pendukung jadi? Iya Nah, kalau misalnya juga ini Mbak Fitri Kalau misalnya saya yang beli ini Aksesorisnya bisa langsung dipasangkan? Tenang, bisa langsung Setiap pembelian di sini bisa langsung dipasangkan Oh, bisa langsung dipasangkan Bisa langsung dipasangkan Jadi, tapi apa-apa saja yang bisa dipasangkan gitu Mbak Fitri Bisa variasi, mau variasinya Aksesorisnya Atau mau sekedar rapiran sepeda juga bisa di sini Bisa juga Terus Mbak Fitri, kalau misalnya di sini Apa lagi yang ada nih? Selain aksesoris Apa lagi yang ada? Ada pakaian Ada pakaian Helm termasuk juga Iya Lampu-lampu untuk pendukungnya Oh, ini lampu-lampu di? Iya, lampu-lampu Untuk orang-orang yang suka gak goes malam kan Lampu itu sangat penting Iya, betul Untuk keamanan, Di Iya, betul Oh, oke Terus ini? Ini ada kacamata Oh, kacamata juga, Di Kacamata, peda Pakaian Pakaiannya ini? Dan di helm Oh, ini macam-macam helmnya ini seri batang Jadi ada macam-macam helm ini seri batang Oh, oke Ini helm apa ini Mbak Fitri? Ini ada helm khusus anak Ini bisa untuk anak 3-10 tahun Iya, untuk Ini yang untuk orang dewasa? Iya, untuk orang dewasa Untuk road bike ada UR MTB Iya Mbak Fitri, berarti ini Ini jadi macam-macam sepedanya Di sini tersedia sepeda lipat Harga mulai 1 jutaan saja Oh, ada? Iya, ada mulai 1 jutaan 2 jutaan Sampai yang 6 jutaan Oh, kalau yang paling banyak Diminati di sini? Sepeda lipat ada yang Ini 2 jutaan dia Speknya sudah tinggi Sudah tinggi ini karena? Yang paling bagus Speknya harganya cuma 2 jutaan saja Iya, ada garansinya tuh? Garansi ada, garansi 1 tahun Spare part-nya juga? Spare part-nya nanti bisa dibantukan Oh, kita tahu lah Oke Nah, itu di bagian belakang apa Mbak? Di bagian belakang ada bagian olahraga Mulai dari renang Setelah bola Basket Futsal Dan yoga Oh, ini yang di belakang sini? Di belakang Oh, oke Saribatang Ini namanya Hobi olahraga Untuk penjelasan Aksesoris atau olahraga lainnya Bisa dibantu Sama teman saya Oh, iya Namanya siapa Mbak? Tendri Mbak Tendri Oke, Mbak Tendri akan bantu kita Saribatang untuk menjelaskan ini Yang di kategori Hobi olahraga Oke Oke, Mbak Tendri Kita mulai dulu dari sini nih Mbak Tendri Ini peralatan apa nih Mbak Tendri? Ini sepeda statis Kak Ini Ada yang mulai dari yang Untuk kaki saja Ada juga yang bisa gerak tangannya juga Oke Ada yang versi Oh, ini Dik Iya Ini versi lebih Kerennya lagi Ini pengganti sepeda kayaknya Iya, pengganti sepeda Sepeda di rumah Kak Iya, sepeda di rumah Dik Oh, oke Terus kalau yang ini? Sini ada barbel Kak Mulai dari ukuran 1 kilo Sampai 50 kilo Yang mana bestseller ini? Disini Mbak Tendri Paling bestseller itu 5 kilo 5 kilo Dik? Wih, kecuji Kecuji seribat tetap 5 kilo Ini Wih Nih, 5 kilo ini tuh Mantap, mantap, mantap Ada yang 10 kilo Ada yang 10 kilo Jadi lengkap semua disini Dik Ada untuk yoga Kak Yang berwarna ini Bagus untuk yoga Ini? Oh, oke Oke, oke Nah Coba tomaki bentuk Bentuk otot darat Ini dia bagus juga Alat pull up Yang ini? Iya Oh Bisa di pintu Di Berarti digantung saja Dik Baru aneh Ini ada peralatan Ini apa ini Mbak Tendri? Samsa Tinggi ini Kak bola tinggi untuk latihan tinggi Oh, latihan tinggi Ini ada juga perlengkapan mancing Iya, mancing Di pejarannya Ada relnya Oh, jadi Oh, jadi ada juga anehnya Pendukungnya Perlengkapan pendukungnya Apa-apa saja ini Dik Iya, relnya Relnya Tapi ikannya ada juga Disini juga Di depan jadi Tinggit jalan Oke Oh, ini alat-alat Alin Dik Aksesorisnya Ada impi, topi Kursi lipat juga ada Kalau yang ini? Ini Peralatan Jin Oh, peralatan Jin Mulai dari Dekar Ada juga Tas olahraga Ini sarung tangannya Dik Ini Dekar untuk anak-anak Dekar Oh, Dekar untuk anak-anak Sikudi Lutut Dik Iya, sepeda Oke Ada juga Tawaring basket Pokoknya lengkap sekali disini Ada bola-bolanya Nah, apa ini yang paling banyak Selalu dicari ini sama Teman-teman di luar ini Yang datang kesini Ini matrasi yoga Oh, matrasi yoga Dik Di rumah Di rumah Oke, jadi sini ada juga bola Bola futsal Bola futsal Sepak bola, basket Foli Ada semua disini Bola yoga Ada juga bola yoga Ada karabiner, headland Ada juga tenda camping Oh, tenda camp juga ada Dik Oke Lengkap sekali Aksesorisnya disini juga Perlengkapan anunya Nah, ini kayaknya perlengkapan outdoor Semua Oke Ini bench untuk olahraga Bisa untuk sit-up Disini Dik Alasnya Oh, iya tuh Angkat beban Oke Ini juga anunya lari nih Treadmill Ada yang elektrik Ada yang manual Yang mana yang paling banyak Tergantung orang Kalau misalnya mau Tayun lebih banyak Yang ini Yang pakai listrik Iya, karena bisa Setel-setel Tua Oke Ada peralatan renang juga Oh, iya tuh Pelampung renang Kacamata renang Sampai baju-bajunya juga ada Jadi ada juga Berarti lengkap Minton disini Dik Lengkap sekali Ada juga hobi musik Di atas Lihat-lihat dulu Oke, oke Dilan-lihat dulu deh Oh, kita jangan ngetar, Kak Iya, ayo Oh, iya Lantar deh Nah, seruatanku Sekarang kita di Kategori hobi musik Nah, hobi musik ini Akan dibantik Selama Barisma Di, Barisma Nah, Barisma Kalau di hobi musik itu Ada apa saja Di sini Di hobi musik Makassar itu Menyediakan Berbagai macam alat musik Contohnya seperti Gitar akustik Gitar Gitar akustik elektrik Gitar bass Gitar lele Gitar ukulele Dan ada juga Keyboard Drum Dan masih banyak Alat musik lainnya Seperti tamborin Rebana Pianika Mungkin salah satunya Alat musik kalimba Oh, ini apa ini? Musik kalimba Ini alat musik kalimba Yang belum pernah Jarang orang dengar Ini dimainkan Secara ini Dipetik Dipetik? Iya Dia dipetik Kayak piano Jadi dia dimainkannya Seperti ini Dia bisa sambung jack juga Bisa tidak Oh, jadi ada dua jenisnya Ada elektriknya Dia ada dua jenis juga Dia ada bisa jacknya Bisa akustiknya juga Alat musik kalimba Saribatangku Kalau yang ini yang Elektriknya Iya, ini elektriknya Ini yang bukan Oh, berarti ini bisa Disambung ke sound Oh, oke Oke Iya, termasuk unik juga Ini di Karena jarang Dia ini Nah, kalau Ini yang Gitar Ini kayaknya Banyak sekali nih Saya lihat ini Gitar ini Ada Khusus untuk Yang lokal? Untuk bagian lokalnya Kami sediakan Untuk varian di depan Untuk bagian importnya Kami sediakan Untuk varian di dalam Oh, jadi ada lokal Ada juga import Selain ada juga aksesoris Di Iya Selain itu Kami juga menyediakan Aksesoris gitar Seperti Kapo mungkin Ada Penutup lubang gitar Strap kebutuhan Musisi Oh, iya Ada pick up Pembersi gitar Oke Buka cek-cek Yang di bagian dalam Yang gitar import Di Gitar umper Kalian dalam Di sini juga Ini bagian varian Sun mic Oh, ini? Iya Jadi kebutuhan Cafe biasanya Atau Keperluan Panggung Bisa Gereja Bisa juga Bikin-bikin lagu Iya Make-nya Oke Kejon Ini ada varian Kejon-nya Dan keyboard Oh, ini Yang Ini yang Gitar import ini Iya Kami sediakan Di bagian atas Oh, oke Nah, kalau dari Segi an ini, mbak Segi garansi Apakah semua Barang di sini Ada garansinya? Untuk Barang yang garansi Kami sediakan Untuk produk Kayak keyboard Drum Gitar Sebagian juga Yang garansi Ada juga Yang bagian Aksesoris Untuk recording Itu Garansi Oh, oke Tapi kalau misalnya Sebelum tak Membeli ini Boleh jadi tes dulu? Iya, kami di sini Salah satu Aktivitas kami Terhadap customer itu Kami melakukan Pengecekan dulu Sebelum Melakukan transaksi Jadi barang harus Dicek dulu Sebelum Ke kasir Hmm, berarti harus Membeli Memastikan Memini Sebelum dibayar? Iya Oh, oke Berarti bergaransi Dan bisa di Tes Oh, oke Kalau alat recording Yang mana, mbak Risma? Kalau untuk varian Alat recording Kami menyediakan Di bagian varian Di sana Ada bagian Ada kayak Semacam sound card Mikrofon Kebutuhan recorder Banyak Dan salah satunya Ada di bagian sini Dia Headphone monitoring Yang biasa orang pakai Untuk podcast Recording Bisa Oh, iya Ada semua di sini, di? Iya Oh, oke Oke Nah, jadi seri batangku Lengkap sekali Di sini, di hobi musik Nah, kalau di sebelah Apa lagi, mbak? Kalau di sebelah Ada hobi kamera Oh, hobi kamera? Iya Boleh cek-cek dulu Bisa Ini kak temanku yang nanti jelaskan tentang hobi kamera Oh, iya Halo, mbak Sian Namanya siapa mbak? Mbak Opi Mbak Opi? Iya Oke Nah, serbatanku Kita di kategori hobi kamera Nah, mbak Opi akan bantu kita menjelaskan tentang Apa-apa saja yang ada di hobi kamera Nah, di hobi kamera apa yang ada di sini, mbak Opi? Di hobi kamera ada Pastinya kamera, kan? Iya, ada kamera Pastinya kamera ada Kamera sekren atau baru ada Oh, sekren juga ada Sekren ada Baru ada Bisa tukar tambah juga Nah, terus untuk perlengkapan pendukungnya, mbak Opi? Perlengkapan pendukungnya ada kayak seperti tripod Ada softbox Ada lampu LED Ada tas kamera Ada perawatan kamera juga sih Seperti cleaning kit Iya, ada Oh, oke Nah, terus kalau misalnya Membeli kamera yang baru kali ya Yang bergaransi Bergaransi Oh Pastinya garansinya resmi Terutama untuk Fujifilm Karena kita langsung kerjasama dari dealernya Oh, mungkin bisa dijelaskan dulu dari sebelah sini Iya Ini Ready Lighting Untuk perlengkapan youtuber Vloggers maupun youtube vloggers Dia tersedia berbagai macam Mulai dari pemula sampai profesional Oh gitu Berarti yang rumah produksi ya Iya Oke Terus kalau di sebelah sini Ini Di sebelah sini ada flash baru Keperluan fotografer Oh, oke Ada lensa baru Ada lensa second Ada juga mic Iya, iya, iya Nah, ini Macam-macam kamera ini nih? Iya, ini Macam-macam kamera Mulai dari kamera jadul Kamera jadul Iya, ada kamera action Kamera mirrorless Sampai kamera desain juga ada Tapi ini masih bagus ini, mbak? Ada yang bagus, ada yang pajangan Oh, nah ini tas-tasnya ya? Iya Oke Ini tas kamera Macam-macam tasnya, mbak? Iya, ada berbagai macam merek, model Sesuai dengan kebutuhan Oke, selain tas, apa lagi mbak? Selain tas ada aksesoris lainnya Misalnya filter, ada tutup lensa Tempat memori Ada LED mungkin Buat para youtubers biasanya kan gelap Pake LED Lampunya ya? Iya, lampunya Untuk fotografer juga ada Untuk keperluan studio Ada kamera action Buat olahraga ada Oke Terus yang disebelah sini? Yang sebelah sini Peralatan Aksesoris kamera lensa Mulai dari lampu Lampu cadangan buat Lampu softbox Ada ball head Ada tutup lensa Atau karet-karet yang buat Perlengkapan kamera Seperti itu Oke Kalau yang sering dipesat Atau yang sering diminati sama Besseler Paling besteler sih Biasanya clean kit Pembersi kamera Pembersi kamera Itu yang paling penting Iya Karena kan biasanya Selain dipake Kita juga harus lewat kamera Kayak gitu Ini ada bagian filter Iya, ini? Iya, biasanya kayak Fotografer landscape itu Nyarinya filter variable Yang kayak gini Ada filter UV Ada CPL Setelah ada berbagai macam filter sih Lengkap juga disini Segala macam kebutuhan kamera Ada disini Ada disini Oke, sering batang gitu Kalau yang disebelah sana apa mbak? Sebelah sana alat-alat dekorasi Alat-alat dekorasi? Oh ada juga? Iya, iya Misalnya seperti ini Lampu Yang kita pajang ini Lampu hiasan Boleh? Boleh liatnya? Bisa Oke Sebelah sana Oke Ini hobi Hobi dekor Hobi dekor Iya Nah, apa saja yang ada disini? Di hobi dekor ada peralatan dekorasi Mulai dari modifier Hiasan dinding Atau jam-jam lampu-lampu juga ada Oh gitu Jadi Untuk di kamar atau di ruangan ya? Bisa juga sebagai hadiah sih Hadiah-hadiah unik Buat orang tersayang Nah, kalau yang best seller disini Yang mana? Best seller disini Home modifier-nya Ada berbagai macam Model Terus lengkap dengan oil? Lengkap dengan oil-nya, iya Oke Ini ada berbagai macam Bau juga ada sebelah situ Oh, oke Jadi seperti ini ya Seri batangku Untuk hobi belanja Iya Oke Selain itu masih ada satu hobi lagi, Kak Di bawah Ada hobi belanja Oh, hobi belanja Iya Sama-sama kita mau lihat Oh, iya Oke, seri batangku Hobi belanja Ikuti kan lah Ini dia hobi belanjanya Nanti dibantu sama Mbak Erna Oh, Mbak Erna Halo, selamat siang Mbak Erna Nah, seri batangku Di kategori hobi belanja Ada Mbak Erna Mbak Erna akan bantu Untuk menjelaskan, Di Iya Mbak Erna ini hobinya belanja Oh, bukan hobi belanja Tapi dibelanjakan Oh, hobi dibelanjakan Nah, kalau dari hobi belanja ini Mbak Erna Apa disini yang banyak Diminati? Paling banyak diminati Untuk sementara ini Perlengkapan Membuat kopi Oh, perlengkapan kopi Alat kopi gitu Iya Alat kopi Oke Saya lihat, Ki Kayak begini Ini yang grinder Oke, ini grinder Kopi Jadi disini itu Kita bisa bikin Bagaimana caranya Kita haluskan kopi kita Karena kan dari Biji Iya, dari biji kopi Dari kehalusannya itu Bisa menentukan rasanya kopi Bagaimana Oh, iya pakai grinder, Di Iya Nah, oke Nah, ini Tapi sebelumnya Lanjut ke sana Mbak Erna Ada satu Ini yang unik sekali Ini saya lihat Ini apa ini, Mbak? Itu antena indoor Oh, ini antena Antena indoor Terus ini, cara pasangnya bagaimana? Cara pasangnya itu gampang Saya cuma tinggal tempelkan di dinding Ini, jadi ini labnya Nanti kita tinggal tempel di dinding Terus dia fokuskan ke TV Oh, tinggal ditempel Jadi tidak perlu tempat Banyak lagi Tidak perlu di setting-setting lagi Tidak perlu Oh, iya tuh Ini seribatan ku Antenya Antenya indoor Jadi ditempel Bukan lagi Di atasnya TV Di mana Kayu lagi Di rumah Jadi tidak ditempel Saya di sini Oke, oke, oke Nah Ini, dik Yang kita bilang tadi Di alat kopi, dik Siapa yang mau bikin Ini Paling banyak Diminasi juga Apa namanya ini, Mbak? Ini dia Teko Teko Jadi kita bisa bikin Kopi ekspresso Rasa kafe di rumah Oh, iya Ini, dik Iya Oke Ini juga biasa Ramai Ini mati Inggras Nanti kalau diisi air panas Nanti dia menyala Oh, masa? Ada warnanya Kalau air panas? Jadi nanti kalau sudah dingin Airnya Dia akan turun warnanya Berubah jadi hitam lagi Jadi kalau panas Dia warnanya merah? Warna hijau Warna hijau? Warna hijau Oke Jadi nanti kalau dingin Dia kembali normal hitam Wih, itu bakirnya dingin Sari botengku Berapa yang harganya ini, Mbak? Bagus buat kado 38 ribu aja Wah, setengah Serbatan ke 38 ribu Nah Ini apa ini? Tuh, ini ember lipat corte Bagaimana caranya itu, Mbak? Ini paling bagus Oh Bisa bantui, Dik? Iya Nah, jadi bisa disimpan Digantung Itu Jadi kalau misalnya mau ditutup? Ditutup, tinggal tekan Kembali Jadi begini, Mbak? Jadi, tinggal digantung Di Limpi Tidak perlu Waktukan tempat yang lebar Jadi kalau misalnya sudah dipakai Bisa dibersihkan Digantung Tinggal digantung Tidak perlu Taruh di lantai Oke Apa lagi yang unik ini, Mbak? Kalau yang ini Ini dia sudah dicari orang Apa itu? Yang suka masak Blender manual Blender tarik Blender? Iya Astaga unik Blender tarik Lalu saya pakai listrik Jadi hemat listrik Gitu Tapi Bagus juga hasilnya? Bagus Halus-halusnya juga bisa kita tentukan Silah tinggal tarik Saya bagi ini Bawang Bawang Iya, tuh Jadi Keren Nah Apalagi ini yang unik ini, Mbak? Canyainya banyak sekali ini 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 apa ini, Mbak? Itu dia Kipas angin portable Kipas angin portable? Itu bisa diisi Pakai Es batu Oh, yang bisa dipakai Es batu Air Jadi kayak sejenis AC portable AC mini Iya, iya AC mini bisa taruh di kamar Di ruang tamu Ada beberapa macam Macam ini, Mbak? Dia ada dua macam Ada dua macam Yang satu itu dia harganya Dia 235 Yang satu harganya 155 Apa bedanya itu, Mbak? Bedanya itu kalau yang 155 filter yang di dalamnya itu Tidak bisa diganti Sedangkan yang 235 itu filternya bisa diganti Jadi kita Pada saat filternya kotor Kita bisa ganti lagi Bisa ganti lagi? Iya, bisa ganti Oke Nah, seri batangku banyak sekali Enggap sekali di sini, seri batang Jadi mulai dari Ember Mulai sampai Perlengaman kopi Nah, perlengaman kopi Sampai AC portable Ada di sini, seri batangku Jadi sudah sebuah ini Dik Mbak Relis Satu lagi Apa itu? Buat yang suka pegal-pegal Di sini ada alat pijat elektrik Alat pijat? Iya Yang bagaimana itu? Ada alat pijat elektrik Apanya begini Ini yang ditaruh di punggung Oh, ditaruh di punggung? Iya Jadi kayak semacam baju ya? Iya, jadi dia kayak dipakai di punggung Nanti ada tombolnya di dalam Kita bisa atur Gerakannya mau bagaimana Ritmenya, ritmenya bagaimana Tapi ini dicolok apa pakai baterai? Dia dicolok Dia dicolok? Iya Oh, berarti pakai listrik? Iya Nah, ini harganya seperti berapa ini? Ini harganya cuma Rp395.000 Rp300.000 Ada di pijat-pijat Nah, kalau kayaknya ini ya Lagi Tumpuk pijat Enak ini Lebih enak ini? Oke Terima kasih banyak ini Mbak Erna Sudah bantu Sari Batang semua menjelaskan tentang Hobi belanja Nah, makasih Mbak Erna Nah, Sari Batangku selanjutnya Kita ceritakan tentang metode transaksinya Oke, bisa Saya langsung arahkan kita ke Mbak Kasirnya ya Mbak Kasirnya Mbak, Mbak siapa namanya? Mbak Tenry Oh, Mbak Tenry Oke Nah, Mbak Tenry Kalau metode transaksi di sini Di fasilitasi apa Mbak Tenry? Untuk transaksinya di sini bisa tunai Bisa juga pakai kartu debit atau kredit Berarti pakai DC? Bisa Oke Apalagi Mbak? Terus kalau misalnya kita mau cuci sepeda Bisa via om kredit Pak Cuci sepeda pakai om kredit? Iya, pakai om kredit Oke Ada lagi Mbak? Terus kalau misalnya kita misalnya di luar daerah Bisa order via Shopee Bisa juga Kalau Shopee kan bisa COD Tokopedia juga bisa Di Bukalapak juga ada Ada juga di OLX Oke, jadi lengkap sekali ini Oke, masih ada lagi? Ini kayaknya ada ini? Kalau ini bisa pakai OVO Pakai OVO Pakai Chris? Iya, pakai Chris Oke Nah, serbatanku jadi metode transaksinya itu bisa Tunai Bisa transfer Bisa online Pakai Tokopedia Iya, Shopee Bisa pakai kartu kredit Kartu debit Pokoknya lengkap sekali di sini Nah Bisa juga Jadi member Iya, bisa, kak Secaraannya apa? Kalau jadi member itu Minimal pembelanjaan 250 ribu Sudah bisa daftar jadi member Minimal belanja 250 ribu Iya Oke Sudah bisa jadi member, di Iya Kartu membernya seperti ini, kak Oh, ini kartu membernya? Boleh saya lihat? Boleh Oh, seperti ini Jadi ada nama? Ada nomor kartu? Kartu, ya Nomor kartunya itu Pakai nomor WA yang aktif Oh, nomor telepon? Iya Oke, jadi bisa dipakai belanja sini? Iya, bisa Nah, keuntungannya jadi member apa, mbak? Banyak sekali, kak Kalau yang first ini bisa dapat potongan Untuk potongan harga Terus, misalnya kita terus belanja Nanti kartunya di upgrade Jadi gold, diamond Oh, jadi ada tingkatannya juga? Iya, ada tingkatan Oke Ada first Iya, first, gold, diamond Gold, diamond, platinum Platinum, terus prioritas Oh, masing-masing ada, kak? Ada keuntungannya Keuntungannya tersendiri Oke, oke, oke Jadi minimal pembelanjaan 250 ribu Sudah bisa jadi member Oh, oke Nah, Mbak Tendri Kalau promo-promo yang sedang berlangsung di sini? Untuk info promo bisa kita cek di Instagram-nya, kak Oh, iya Di Instagram-nya? Ketika kita klik hobi, H-O-B-I Sudah muncul semua itu hobi-hobi Mulai dari hobi kamera, musik, sepeda, semuanya Oke, jadi untuk Oke, jadi untuk informasi tentang promo-promo yang sedang berlangsung Bisa di cek di social media Instagram-nya Oke, terima kasih Mbak Tendri Iya, makasih banyak, kak Oke, Saribatengku Jadi tadi sudah dibantu jelaskan oleh teman-teman dari tim Serbah Hobi Bahwa di toko Serbah Hobi ini ada beberapa kategori atau departemen Yang pertama ada hobi kamera, hobi sepeda, hobi olahraga, hobi musik, hobi dekor, dan juga hobi belanja Nah, pokoknya di sini lengkap sekali, Saribatengku Jadi, selain itu ada juga promo-promonya Yang bisa di cek di social media Iya Dan untuk ini yang lebih menarik juga ini, Saribatengku Karena lengkap sekali metode transaksinya Mulai dari cash, transfer, online, kartu kredit, kartu debit, dan juga pakai kris Iya Nah, terima kasih banyak ini bro Siap, terima kasih banyak Saya terima kasih sekali juga untuk info promo Makassar Tertarik mengulas toko kami Iya Semoga kedepannya juga toko kami juga bisa menjangkau lebih banyak customer Makassar Terkhususnya karena bantuan dari info promo Makassar Semoga bisa jadi mall hobi Siap, siap, amin Amin Untuk teman-teman juga, untuk info promo Makassar juga Diharap kunjungannya sering-sering datang ke toko Kalau memang lagi belum ada hobi-hobi apa lagi mau dibeli Boleh datang nongkrong-nongkrong Karena di toko Serbah Hobi juga ada tempat untuk nongkrong-nongkrongnya Ada coffee shopnya Ada coffee shopnya Untuk ngopi, ngete, bebas lah Oke, oke Sekali lagi terima kasih Siap, terima kasih banyak Terima kasih Nah, serbatanku, jika menurutnya informasi ini bermanfaat Jangan lupa share dan bagikan ke keluarga tak, ke teman-teman tak Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak manfaatnya Betul Dan juga jika tidak ingin ketinggalan tentang info-info promo dari kami Dan juga materi inspirasi Jangan lupa subscribe dan nyalakan kiri loncengnya Karena info promo Makassar bukan hanya sekedar promo, tetapi juga edukasi Mari ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seribatang ki Terima kasih, bro